Rahel Fenya pun menerima putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Keputusan Majelis Hakim, Rahel Fenya dan para terdakwa lainnya tak dipenjara meski difonis bersalah membuat netizen kecewa. Di Twitter nama Rahel Fenya pun menjadi trending. Keputusan ini sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU untuk ketiga terdakwa. Mantan istri Niko Al Hakim ini harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah, serta dikenakan percobaan selama 8 bulan. Jika terlibat tindak pidana lain selama masa percobaan, Rahel Fenya terancam hukuman pidana kurungan. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn